Momentum menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 dimanfaatkan dengan baik sekelompok pemuda kawasan padat penduduk Dasan Agung Mataram. Tembok kusam sepanjang 250 meter ini dimanfaatkan untuk menyeluruhkan bakat seni mereka. Temanya disesuaikan dengan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Negarawan seperti Presiden pertama Indonesia, Soekarno-Hatta, dijadikan sebagai ikon seni mural ini. Selebihnya, tembok kusam ini juga diisi dengan tema suasana kota Mataram dan slogan-slogan kampanye anti-narkoba. Lurah Dasan Agung Mataram, Apriyadi menyampaikan apresiasi hasil kreativitas kalangan pemuda Dasan Agung ini. Wujud kerja nyata dari, baik itu dari pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat dengan kota Mataram ini, ini wujud kebersamaan. Makanya pemerintah kota mendapat pahagian lagi. Kalau tidak ada hanya pemerintah tapi tidak ada perang seluruh masyarakat, ini ya bentuk wujud kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat kota Mataram barang mengwujudkan sesuai pisi-pisi kota Mataram. Inisiatif pembuatan seni mural ini digagas Azwari Badi Akbar, pemuda Dasan Agung yang kagum dengan seni mural. Untuk menyeluruhkan ide kreatif ini, seniman pemuda Dasan Agung ini rela mengumpulkan dana secara swadaya. Inspirasinya awalnya karena keadaan. Sebelum tembok yang panjang ini dicat bersih, cat putih, di sini dulu sangat kelumut sekali. Sementara yang kena imbasnya kan kita yang marah di tinggal di sini. Nah dari sana muncullah inisiatif dari beberapa tokoh pemuda, tokoh masyarakat, semua. Jadi semua kegiatan ini tidak terencana, dia sepontak. Jadi dengan keadaan waktu yang sesingkat itu, semua alat-alat yang kita pakai ini swadaya semua. Jadi tidak ada anggaran khusus dari penggiatan ini. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman Ket TV.